Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuat pagi dan salam sejahtera berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu sehari-hari suatu menu yang berbahan dasar ayam yaitu akan berbagi menu ayam goreng saus tiram bagaimana dan apa saja bahan yang kita butuhkan langsung saja kita proses memasaknya langkah yang pertama kita persiapkan bahan-bahannya yang pertama itu kita menggunakan bawang bumbeh sebanyak setengah buah bawang bumbeh kemudian bawang bumbeh ini kita potong kita potong kasar ya seperti ini kemudian setelah bawang bumbeh kita menggunakan juga yaitu bawang putih sebanyak 3 buah bawang putih kita rajang atau kita potong kasar juga seperti dalam video ini oke sudah selesai kemudian setelah selesai memotong bawang bumbeh dan juga bawang putihnya kemudian kita akan memotong yaitu ayam ayam ini saya menggunakan dada ya satu buah dada disini ada kulitnya ini sesuai selera saja kulitnya boleh dipisah ataupun juga dimasak juga diperbolehkan kemudian ayam ini kita potong seperti bentuk dadu ya seperti ini kita potong sesuai selera kita ukurannya ya sedang saja enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil oke kita potong ayamnya hingga selesai semuanya setelah ayam selesai kita potong kemudian kita lanjutkan proses berikutnya yaitu kita persiapkan adonan ya untuk marinasi ayamnya saya menggunakan yaitu satu buah telur ayam disini sekalian ya untuk supaya cepat memasaknya kita tambahkan minyak goreng terlebih dahulu kita panaskan jadi nanti setelah ayam kita proses minyaknya juga sudah panas ya dalam telur ini kita tambahkan yaitu kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk kemudian merica bubuk sebanyak seperempat sendok teh merica bubuk kemudian saus tiram digunakannya kurang lebih setengah sendok makan atau satu sendok makan saus tiram kemudian saus raja rasa kita gunakan satu sendok makan saus raja rasa semuanya kita aduk merata ya hingga benar-benar bumbu ini merata tercampur merata bersama dengan telur setelah bumbu merata kita masukkan ayam yang telah kita potong kita ratakan dengan bumbu supaya bumbunya bisa benar-benar menyatu dengan ayamnya langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan yaitu tepung disini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan tepung terigu kemudian juga 1 sendok makan tepung tapiuka kita aduk semuanya kita ratakan semuanya seperti dalam video ini ya kita aduk tepung dan juga bahan-bahan yang lainnya hingga benar-benar tercampur merata proses selanjutnya setelah ayam kita campurkan dengan tepung dan bumbu kemudian kita goreng ayamnya ya disini minyak gorengnya sudah panas ya kita gunakan api sedang supaya nanti ayamnya benar-benar matang sampai ke dalamnya ya jadi bukan hanya luarannya matang tetapi dalamnya belum matang maka disini kita gunakan api sedang saja kita proses ayamnya salah satu tandanya ayam sudah matang adalah berubah warna kecoklatan nah seperti ini ya sudah berubah warna kecoklatan kemudian ayam ini kita tiriskan dan kita lanjutkan untuk penggorengan ayam selanjutnya kita goreng seluruhnya hingga selesai sama dengan proses yang pertama yaitu ayam kita goreng kita goreng dengan api yang sedang ya ya sekali lagi tujuannya yaitu supaya ayam ini benar-benar matang sampai ke dalam ya kadang-kadang kalau kita menggunakan api terlalu besar itu luarnya seperti matang tetapi dalamnya belum matang maka harus kita proses dengan benar ini sangat penting sekali proses selanjutnya yaitu kita tumis bawang bumi dan bawang putih kita tumis dengan minyak goreng secukupnya pada saat proses menumis yang paling penting disini adalah bawang bumi dan bawang putihnya ini harus benar-benar kita tumis sampai mengeluarkan aroma sedap jangan sampai pang bumi kemudian bawang putihnya itu belum mengeluarkan aroma sedap atau belum layu kita tambahkan air itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari masakan kita kita proses ya seperti ini ini sudah layu dan sudah melakukan aroma kemudian kita tambahkan yaitu air putih sebanyak 100 ml air putih proses selanjutnya yaitu kita tambahkan bumbu-bumbunya disini saya menggunakan yang pertama itu kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk kemudian merica bubuk sebanyak 1.4 sendok teh merica bubuk gula pasir sebanyak setengah sendok teh gula pasir saya tidak menggunakan garam karena bahannya lainnya itu cenderung asin yaitu seperti saus raja rasa ini rasanya asin ya saya gunakan sebanyak 1 sendok makan saus raja rasa dan juga saya menggunakan saus tiram sebanyak 2 sendok makan saus tiram kemudian saya tambahkan bula yaitu saus tomat sebanyak 3 sendok makan saus tomat boleh pula ditambahkan saus cabai atau saus sambal sesuai selera kita ya jika menghendaki ada rasa pedasnya boleh ditambahkan saus sambal atau saus cabai sesuai selera kita masing-masing kemudian untuk bahan pengendalannya ya supaya tidak terlalu cair ditambahkan yaitu tepung kanji atau tepung tapioka yang telah dicairkan dengan air putih kita gunakan sesuai selera kita masing-masing atau sesuai kekendalan yang kita gendaki seperti ini ya saya kira masih kurang kental sedikit jadi kita tambahkan tepung kanji lagi ya oke setelah kental sesuai dengan selera kita baru kita tambahkan lagi yaitu minyak wijen ya jangan terlalu banyak untuk menggunakan minyak wijennya minyak wijen berfungsi sebagai aroma saja jadi penggunaannya jangan terlalu banyak kemudian setelah bumbu selesai semuanya kita masukkan yaitu ayam yang telah kita goreng kita masak sebentar saja ya yang penting bumbu dan juga ayamnya ini sudah menyatu seperti ini kemudian kita sajikan ke dalam piring ayam goreng saus tiram siap untuk dinikmati demikian dari WD semoga bisa bermanfaat Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya